Di masyarakat serumpun ini, wawasan kita itu kadang-kadang masih terlalu paternalistik ya. Apa yang dikatakan di atas, otomatis itu yang harus dilakukan oleh bawah. Jadi seolah-olah public figure itu sangat menentukan. Nah ini ada positifnya, ada juga negatifnya. Nah bagi saya pribadi ya, dalam hal-hal yang positif itu kita tetap pertahankan. Tapi kalau ada metodologi yang lebih bagus dari itu, maka kita harus mengambil yang lebih baru. Al-Muhafad atau al-Qadimis, al-Qadimis Salih, wal-Aqtubil Jadidya Aslam. Jadi mempertahankan, melestarikan sesuatu yang lebih positif, yang masih bagus. Tapi kita juga mengambil alih yang baru, yang lebih positif. Jadi tidak masih harus dipertahankan yang baru dan yang lama. Kalau yang lama masih berguna, bermanfaat, lestarikan. Tapi kalau yang baru itu lebih efektif, ya, maka itu kita ambil. Tidak ada kitab suci yang diawali dengan kalimat perintah, fi'il amr. Tidak ada kalimat di awal setiap kitab suci itu langsung simbol ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa ayat yang paling pertama Allah turunkan itu, ya, kera, bacalah. Lalu disusul beberapa waktu kemudian, sumpah Tuhan yang paling pertama dalam Quran diantara sekian banyak sumpah Tuhan itu, walqalami wa maestrun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Ini apa artinya? Ini isyarat bahwa masyarakat yang akan dilewati Al-Quran itu adalah masyarakat sains. Itu sudah ada antisipasinya Quran itu. Tetapi ada ingatan dari awal, warning dari awal. Yaqra' dengan syarat bismirabik. Malapetaka kemanusiaan kalau hanya yaqra' tanpa bismirabik. Makanya itu, kalau ada ilmu tanpa agama, berbahaya. Ilmu itu dalam Islam harus mampu mengangkat martabat kemanusiaan itu sendiri. Caranya bagaimana? Ilmu itu harus beragama. Tapi kapan sebuah ilmu pengetahuan itu tidak disandingkan dengan agama sebagai penuntunnya, penuntunnya, maka manusia akan terpuru, ingat bom atom, Hiroshima, Nagasaki, nuklir dan sebagainya. Jadi ilmu tidak lagi meningkatkan martabat kemanusiaan, tapi menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Makanya itu yaqra' dengan syarat bismirabik. Yaqra' di situ tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objek penderitanya. Nah, di dalam kaedah ulumul Qur'an, apabila ada fi'il amar tanpa maf'ul, maka itu yufidul'am menunjukkan kepada umumnya, keumuman lafad itu sendiri artinya yang harus dibaca itu bukan hanya satu. Nah, Rasulullah bingung. Ma'an Nabi Qari apa yang harus saya baca kan? Saya bukan bangsa pembaca kitab. Tapi Jibril mendesak tiga kali. Yaqra' ma'an Nabi Qari, yaqra' yaqra' sampai tiga kali. Akhirnya bismirabik. Nah, ternyata rahasianya kemudian, apa yang harus dibaca? Yaitu tanda. Yaqra' Tanda. Kalau tanda itu kecil, itu biasa disebut bahasa Arabnya itu ayat. Tapi kalau tandanya itu besar, langit, gunung, bumi, itu bukan ayat, tetapi alam namanya. Jadi sinonim antara ayat dan alam. Kalau alam biasanya untuk tanda makhluk besar, tapi kalau ayat, tanda untuk makhluk kecil. Nah, makanya itu ayat Al-Quran, kenapa? Karena huruf-hurufnya kecil. Alam, kenapa? Huruf-hurufnya besar alam raya ini. Nah, dua-duanya harus kita baca. Yaqra' Ya ini tanda besar, atau alam. Yaqra' tanda kecil, atau ayat, jadi ada ayat, ada Quran, ada kauniyah. Kesempurnaan seorang Muslim, kehebatan seorang ulama, manakala menyandingkan pembacaannya dengan ayat besar, dan ayat kecil. Tanda besar, dan tanda kecil. Nah, ada ayat dalam Al-Quran itu, innama yaqshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling muliah, yang paling takut, diantara kalian kata Allah, adalah al-ulama. Menarik ayat ini, karena itu diturunkan, atau ayat ini muncul setelah Allah menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah. Tentang fisika, alam raya ini. Tentang biologi, makhluk biologis ini. Tentang kimia, komposisi kimia, di dalam makhluk Allah itu. Lalu ditutup dengan sebuah ayat penutup, innama yaqshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling muliah di sisi Allah, adalah al-ulama. Seolah-olah yang dimaksud ulama itu, adalah saintis. Ya. Justru, kata-kata al-ulama itu, tidak muncul di dalam konteks fikhi, syariah, hukum-hukum agama. Ya. Jadi, yang dimaksud ulama dalam Quran itu, kadang-kadang kita salah kapra, yang dimaksud al-ulama. Bukan hanya yang tahu tentang hukum-hukum syariah, fikhi. Tapi al-ulama itu adalah yang tahu tentang biologi, tahu tentang kimia, tahu tentang fisika. Bisa kita lihat ayat itu. Innama yaqshallah min ibadihi al-ulama. Ayat itu menutup ayat-ayat yang berbicara tentang fisika, kimia, dan biologi. Nah, ikhra harus dibaca semua. Nah, kelemahan kita sebagai negara muslim, kadang-kadang kita hanya pintar membaca ayat kecil Quran itu. Tapi kelemahan barat, modern itu, mereka hanya pintar membaca tanda besar, alam itu. Tapi kelemahannya membaca ayat kecil. Nah, inilah ikhra bismirabik. Jadi harus memadukan antara duanya. Baca ayat besar, baca ayat kecil, tapi dengan syarat harus bismirabik. Malapetaka kemanusiaan kalau ada ilmu pengetahuan tanpa bismirabik. Walau'af